I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, terima kasih sudah berkenan mampir di channel ini, semoga sahabat semua selalu sehat dan berkah rezekinya, serta selalu dikobulkan segala hajat, amin. Selanjutnya mari kita simak sebuah kisah yang sangat menarik, dan tentunya kisah ini pun akan menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sahabatku, kali ini kami akan menyampaikan kisah Nabi Muhammad SAW di masa kecil. Di bawah asuhan kakeknya, yang bernama Abdul Muttalib, dikutip dari buku kisah 25 Nabi. Selamat menyimak, sahabatku, Siti Aminah Ibunda Nabi, amat setia terhadap almarhum suaminya, yaitu Abdullah. Sering kali ia bersama anaknya pergi ke Madinah untuk berziarah ke makam suaminya, sekaligus bersilaturahmi kepada keluarganya, Bani Najar, di sana. Suatu kali, dalam perjalanan pulang dari Madinah, seusai berziarah, Siti Aminah jatuh sakit di desa Apwa, yaitu sebuah desa yang ketakutan antara Makkah dan Madinah. Beberapa saat kemudian, ia wafat di sana, meninggalkan Nabi Muhammad yang masih kecil, yang ketika itu baru berusia enam tahun. Maka jadilah Nabi Muhammad sebagai yatim piatu. Bersama Umu Aiman, pembantunya, Nabi Muhammad kembali ke Makkah. Beliau kemudian dirawat dan dipelihara oleh kakeknya, bernama Abdul Muttalib, hingga usia Nabi menjelang sembilan tahun. Kemudian Abdul Muttalib juga meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad pun diasuh pamannya, bernama Abu Talib, yaitu ayah dari Sayyidina Ali. Yang kelak nanti, Ali ini menjadi suami dari Siti Fatimah Azahroh. Putri Nabi Muhammad SAW, sahabatku, Abu Talib adalah seorang sesepuh kaum kuraisi yang disegani oleh kaumnya. Meskipun demikian, dia bukanlah tergolong orang yang kaya. Abu Talib hanyalah seorang pedagang biasa yang sering merantau ke negeri Syem bersama serombongan kafilah dagangnya. Maka, ketika berusia 12 tahun, Nabi Muhammad diajak oleh pamannya itu pergi berdagang ke Syem. Sampai di suatu dusun perbatasan Syem, Abu Talib bersama keponakannya itu singgah di rumah seorang pendeta Nasrani yang saleh, bernama Bu Hayro. Dari kitab Taurat dan Injil yang dipelajarinya, pendeta Bu Hayro dapat mengetahui ciri-ciri kenabian yang ada pada diri Nabi Muhammad yang masih kecil itu. Maka, dengan serta-merta, pendeta Bu Hayro memberitahukan hal itu kepada Abu Talib Seraya berkata, Wahai saudaraku, sesungguhnya anakmu ini adalah manusia pilihan Allah, calon pemimpin umat manusia di dunia ini. Maka jagalah ia baik-baik, bawalah ia kembali, sebab aku khawatir ia diganggu oleh orang-orang Yahudi di negeri Syem. Bahkan, jika sekiranya kaum Yahudi itu mengetahui bahwa ia adalah calon Nabi dan Rasul Allah, maka tentulah mereka akan membunuhnya. Maka pulanglah Abu Talib ke Makkah bersama Nabi Muhammad sebelum mereka sampai ke negeri Syem. Nah sahabat, bagaimana kisahnya? Seru bukan? Demikian kisah yang dapat kami sampaikan. Banteng terus channel ini agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.